Sinergitas semua pihak menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan Pela Dunia U17 2023 di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, Ratu Tisha Destria, pada konferensi pers di Pusat Informasi Pela Dunia U17 di Solo. Wakil Ketua Umum PSSI sekaligus Wakil Ketua Lokal Organizing Komite LOC Pela Dunia U17, Ratu Tisha Destria, mengatakan, Sinergitas semua pihak menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan Pela Dunia U17 2023 di Indonesia. Hal ini disampaikan di Pusat Informasi Pela Dunia U17 di Solo Jumat 1 Desember 2023. Ia juga menyebut, semua partisipan merasa puas dengan penyelenggaraan turnamen, termasuk kualitas lapangan bermain serta keramahan publik lokal. Tisha juga menjelaskan jika pembelajaran paling penting dari penyelenggaraan Pela Dunia U17 adalah sinergi antara stakeholder, mulai dari LOC, stadium manajemen, pemerintah daerah, dan lainnya. Sebetulnya bagi kami di LOC, pujian tertinggi yang bisa kita dapatkan adalah berasal dari tim yang bertanding karena tidak mudah kita tahu bahwa ridersnya banyak, tim-tim kelas dunia itu detail-detailnya banyak sekali, tapi ternyata Indonesia dengan seluruh sinerginya dapat memenuhi seluruh permintaan dan seluruh kebutuhan dari tim-tim kelas dunia tersebut. Pela Dunia U17 2023 memasuki dua laga terakhir dengan perebutan peringkat ketiga dan final pada 1 dan 2 Desember 2023 di Stadion Manahan Solo. Tisha menambahkan saat final, Stadion Manahan Solo sebagai arena pertandingan akan dipercantik dan dipastikan tidak ada upacara penutupan seperti saat pembukaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.